Nah kita lihat kipas anginnya jadi seorang laki-laki guys Pake peci, pake kemeja, lalu pake sarung Aduh ada-ada aja ini Astagfirullahaladzim Ini juga sama guys Jadi setelah sholat Dia langsung salaman mencium Dengan kemeja yang dipake kipas angin itu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan tekan juga tombol loncengnya Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini Oke guys dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Tentunya kita sebagai manusia Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang muslim Kita sangat bersyukur atas nikmat tersebut Karena tidak sedikit orang di luar sana Yang mencari kebenaran Yang mencari hidayah Tapi tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya nikmat menjadi seorang muslim ini Adalah nikmat terbesar Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Maka oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. pernah merasakan kesedihan Karena salah seorang yang ia cintai Yang ia sayangi Tidak mendapatkan hidayah Tidak mendapatkan nikmat menjadi seorang muslim Yaitu pamannya Rasulullah s.a.w. yang bernama Abu Talib Nah dengan terjadinya peristiwa itu Rasulullah s.a.w. merasakan sedih Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 56 Yang berbunyi Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak dapat memberikan petunjuk Kepada orang yang engkau kasihi Tetapi Allah memberi petunjuk Kepada orang yang dia kehendaki Dan dia lebih mengetahui Orang-orang yang mau menerima petunjuk Jadi urusan petunjuk atau urusan hidayah ini Adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. pun Tidak diberikan kewenangan Untuk memberikan hidayah kepada orang lain Bahkan kepada kerabatnya sendiri Jadi hidayah ini Atau menjadi seorang muslim ini Adalah nikmat yang paling terbesar Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Maka oleh sebab itu Sesusah apapun Seberat apapun Kehidupan Yang kita jalani Atau musibah yang menimpa kepada kita Jangan sampai keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tergoreskan Atau jangan sampai Nikmat menjadi seorang muslim itu Kita lepaskan Kita rusak Kita gores Kita hancurkan Dengan perbuatan-perbuatan Yang bisa merusak akidah Yang bisa merusak keislaman kita Yang bisa merusak keimanan kita Nah itu guys Pembukaan awal video kita Karena pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Sebuah video yang viral di tiktok Yang memperlihatkan Orang-orang mempermainkan syariat islam Mempermainkan ajaran islam Dengan rasa percaya diri Mereka mengupload Mereka menyebarluaskan Video-video mereka Yang sedang mempermainkan ajaran islam Yang sedang membuat lelucon Terhadap ajaran islam Kenapa mesti kita bahas Video yang sedang trend di tiktok ini Karena yang mereka permainkan Yang mereka jadikan lelucon Itu adalah rukun Daripada rukun islam itu sendiri Yaitu rukun islam yang kedua Yang bernama sholat Tentu ini sangat berbahaya Bagi kita seorang muslim Kalau ini dibiarkan Jadi kita langsung simak videonya Kita tonton bersama-sama Lalu kita reaction Oke guys Inilah video yang baru-baru ini Sedang viral di tiktok Nah dengan judul Viral sholat dijadikan candaan Dengan kipas angin Nah saya juga gak ngerti ini Kenapa bisa sholat dengan kipas angin Tapi kalau sholat Dikipasin oleh kipas angin Kan enak Adem Tapi ini sholat dengan kipas angin Nah ini yang membuat kita aneh Dan akhirnya kita ingin berkomentar Dengan video ini Coba kita Putar dulu videonya Halo sobat kabut Selamat sore Selamat siang Selamat malam Apa kabar Semuanya Semoga Semua dalam keadaan Baik-baik saja Dunia per-tiktokan Kini sedang Dilanda kegalauan Dimana Ada beberapa warganet Jadi Bisa kita saksikan Sholat berjamaah Dengan kipas angin Kalau yang membuat videonya Seorang laki-laki Maka kipas anginnya itu adalah Perempuan guys Lihat Bisa kita saksikan Kipas anginnya pakai mukena Lalu setelah sholat itu selesai Si laki-laki itu yang memperagakan Sholat berjamaah dengan kipas angin Setelah sholat Mencium kipas anginnya guys Jadi sepertinya Ini orang-orang galau Yang tidak mempunyai pasangan Lalu dia berimajinasi Berhayal Ingin berjamaah dengan pasangannya Tapi dia belum punya pasangan Akhirnya kipaslah yang menjadi sasaran Untuk memenuhi keinginannya guys La ilaha illallah Melakukan sholat berjamaah Dengan kipas angin Nah sekarang ini yang membuat videonya Perempuan guys Nah kita lihat kipas anginnya Jadi seorang laki-laki guys Pakai peci Pakai kemeja Lalu pakai sarung Aduh Ada-ada aja ini Ini juga sama guys Jadi setelah sholat Dia langsung salaman Mencium Dengan kemeja yang dipakai Kipas angin itu guys Jadi kayak orang gak waras guys Nah bagaimana menurut kalian Para netizen pedas Terkait video viral di tiktok ini Yang mempermainkan sholat berjamaah Dengan kipas angin Oke Kalian simpulkan saja masing-masing Bagaimana pandangan dan pendapat kalian Intinya sekarang Pertiktokan Sedang tidak baik-baik saja Oke Ini dia beberapa cuplikan video Yang sedang tren di tiktok Yaitu sholat berjamaah Dengan kipas angin Nah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Kacau 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 Ya Entah siapa yang pertama kali memulainya Jadi yang mengupload video ini pun Mempertanyakan Entah siapa ini yang membuat pertama kalinya Kok bisa gitu Terpikir Untuk membuat konten yang seperti ini guys Ini kan bahaya Ini adalah sebuah syariat Islam guys Ini adalah sholat Sholat itu adalah Tihangnya agama Karena ibadah sholat ini adalah Pokok utama guys Jangan karena kita ingin viral Lalu mengorbankan syariat Islam Itu tidak baik Dan itu tidak dibenarkan Maka kita harus hati-hati Untuk membuat konten Atau membuat candaan Jangan sampai Syariat Islam Yang kita jadikan candaan Karena kita khawatir Kita digolongkan Menjadi orang-orang Yang menistakan agama Lalu kita terjerumus Dalam kemurtadan Na'udzubillah summa Na'udzubillah min zalik Tapi mudah-mudahan Ini husnul zon saya Kepada Mereka yang membuat Video semacam itu Mudah-mudahan Itu atas dasar Ketidaktahuan mereka Nah oke guys Ini ada video Dari Ustadz Adlatib Coba kita dengarkan Bagaimana kita Sebagai seorang muslim Yang menjadikan sholat Atau syariat Islam itu Dijadikan bahan Candaan guys Coba kita simak Dan dengarkan bersama-sama Ya Jumur ulama Artinya Mayoritas ulama Menghukuminya Orang yang mencandakan Syariat Mencandakan Bagian-bagian Dari Di antaranya Sholat Itu Dihukumi Bisa menjadi Keluar dari Islam Dengan kata lain Na'udzubillah summa Na'udzubillah min zalik Karena Agama Dibangun itu Berdasarkan Keseriusan Agama Dijadikan itu Berdasarkan Ketekuhan Terhadap Peryakinan Jadi Kalau ada orang Yang mencanda Mempermainkan Apalagi Bagian dari Rukun Islam Itu bagian Rukun Islam Yang dicandakan Maka ulama Menghukuminya Dia bisa dikategorikan Katir keluar dari Islam Nah itu guys Yang disampaikan Oleh Ustadz Adlatib Jelas sekali Hukumnya Bagi orang-orang Yang menjadikan Syariat Islam itu Sebagai candaan Apalagi sholat Yang sebagaimana Kita tahu Sholat itu Adalah bagian Daripada Rukun Islam Itu sendiri Tapi saya Pribadi Berhusnudzon Mudah-mudahan Itu tidak ada Unsur Kesengajaan Dan itu Atas didasari Dengan ketidaktahuan Karena kita Tidak bisa Menghukumi Orang Begitu saja Dan kita juga Tidak bisa Menanyakan Secara langsung Kepada Orang yang Membuat Candaan sholat Dengan kipas Angin tersebut Nah oke guys Itu saja Video kita kali ini Tetap Jaga keimanan Tetap jaga Keislaman kita Semoga kita Istiqomah Dalam agama ini Dan kita Meninggal Dalam keadaan Islam Demikian Bilai Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati